Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Di rumah sakit pengatiannya? Memang ibu, karena yang di rumah sakit itu adalah kasus yang sedang dan berat. Jadi, kewasan oleh pihak pusat mata tempat, juga penguasan dari law enforcement. Jadi, apa namanya positif sampai menunggu sembuh, saya kira ada banyak hal yang meskipun. Sampai menunggu 14 hari, respon imun terbentuk, sehingga sembuh. Nah, sehingga dari sekian ini mungkin yang mohon izin, jadi memang yang sedang, benar, dan sibir semuanya di rumah sakit. Yang pertama hal yang meskipunnya kita bisa lakukan, disampai itu dengan juga PCR ibu. PCR itu kalau antara yang diperiksa dengan mesin itu... Ya, keluarganya siapa? Setelah itu langsung saya... Perkenalkan saya, Dr. Baru, saya ini Dr. Baru yang paling tua. Akan saya berikan apa saja, apa yang saya lihat selama menurut saya. Optimal yang sedang sakit, sehingga itu kematiannya akan berkurang. Sebenarnya saja, sebetulnya jadi inti masalahnya. Tapi Pak, nggak bisa komunikasi dengan... Kok nggak kurang peralatan? Ya, saya nggak, nggak masalah kok Pak. Orang ini juga ditunggu. Nanti saya akan bicara juga dengan Pak Menker. Kalau memang itu kebutuhannya. Tapi jangan kemudian, mohon maaf, saya ya nggak terima. Kami ini juga bekerja berat gitu. Apa dikira saya rela, warga saya mati. Pak, malam kami masih ngurus, jangan kan warga saya Pak. Semalam mati jam 3, kita masih ngurus. Warga yang bukan orang Surabaya. Kami masih ngurus, jam saya jam 3 pagi. Dengan limas. Masih ngurus, padahal itu bukan warga Surabaya. Kami masih ngurus. Jadi, ya mohon maaf, Pak Sudah tonok. Saya memang goblok. Gak bantan saya sedang di kota Surabaya. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf, Pak Sudah. Jadi, mungkin begini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.